Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Di video kali ini, saya akan membahas tentang penciptaan manusia yang berkaitan dengan ajaran Islam dalam Al-Quran Mari kita simak penjelasannya Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk yang diberikan amanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib ditunaikan Manusia juga memiliki berbagai macam karakter Yang dengan karakter tersebut, antara yang satu dengan yang lainnya menjadi kelebihan sekaligus kekurangannya Manusia merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebaik-baik bentuk Di samping itu, manusia dibekali dengan ilmu dan akal serta kemauan Dengan demikian, dia punya kapasitas sebagai khalifah Allah di muka bumi Maka dari itu, semua ciptaan Allah di langit dan bumi adalah untuk manusia Manusia di muka bumi ini mengemban tugas utama Yaitu beribadah dan mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selain itu, manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai khalifah di bumi di samping untuk beribadah Juga harus mampu memelihara dan memakmurkan alam Kerusakan yang ada di dunia dan kerusakan di darat maupun yang ada di lautan Terjadi karena perbuatan manusia yang keluar dari aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Benar, semua isi yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk manusia Namun tentunya menggunakan aturan main yang sudah Allah tetapkan Tidak bebas sekehendak manusia Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah Dapat diartikan sesungguhnya Allah menciptakan jasad manusia dari berbagai macam unsur kimiawi yang ada pada tanah Adapun tahapan-tahapan dalam proses berikutnya tidak terdapat dalam Al-Quran secara rinci Terdapat ayat-ayat Quran yang menyebutkan manusia diciptakan dari tanah Proses penciptaan manusia telah disebutkan dalam Al-Quran Di antaranya dalam surat Al-Mursalat ayat ke-20 sampai 23 Tafsir surat Al-Mursalat ayat 20 sampai 23 yang dikutip dari sumber kemenak.go.id sebagai berikut Tafsir ayat 20 sampai 22 Setelah mengecam para pendurhaka Ayat-ayat berikut mengingatkan tentang kelemahan manusia dan bagaimana makhluk ini benar-benar berada dalam kendalinya Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina yaitu sperma Kemudian kami letakkan ia sperma tersebut setelah melalui proses yang telah ditetapkan Dalam tempat yang kokoh yaitu rahim sampai waktu dan tahap penciptaan yang ditentukan Allah Pada ayat ini Allah mengingatkan kembali dengan suatu pertanyaan Tidakkah manusia itu dijadikan dari setetes air yang hina Air yang hina yang disebut mani ini tersimpan dalam tempat yang kokoh yakni rahim ibu Disitulah mani sang ayah dengan sel telur ibu bercampur dan mengikuti proses kejadian tahap demi tahap Yang diatur dengan sangat rapi dan teliti oleh yang maha kuasa Setelah cukup waktu yang ditetapkan Maka lahilah calon manusia itu dalam bentuk bayi Ketiga ayat di atas kembali mengulang mengenai peran air mani dalam perkembangan manusia Namun dalam ayat ini disebutkan rahim secara khusus Untuk itu tekanan interpretasi yang berkait dengan ayat ini adalah rahim Menurut sains, rahim atau uterus adalah tempat di mana embryo dan janin tumbuh dan berkembang Sebelum dilahirkan dalam bentuk anak manusia yang utuh Rahim disebutkan sebagai tempat yang kokoh dan aman karena beberapa hal yaitu 1. Letaknya terlindung karena terletak di antara tulang panggul Ia dipegang secara kuat di kedua sisinya oleh otot-otot Yang pada saat bersamaan memberikan kebebasan kepada rahim untuk bergerak Dan tumbuh sampai beberapa ratus ukuran sebelumnya Pada saat puncak kandungan sebelum melahirkan 2. Pada saat kehamilan, dihasilkan suatu cairan yang dinamakan progesteron Atau biasa disebut sebagai hormon kehamilan Yang berfungsi untuk merendahkan frekuensi kontraksi rahim 3. Embryo yang ada di dalam rahim dikelilingi oleh beberapa lapisan membran Yang menghasilkan suatu cairan di mana embryo itu berenang di dalamnya Hal ini menjaga embryo dari kemungkinan rusak akibat benturan dari luar Ada satu ayat lain yang mengindikasikan tahapan-tahapan pengembangan dan keamanan Yang ditawarkan rahim kepada janin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!